Intro Di salah-salah syuting stripping sinetron surga yang kedua, artis cantik Angel Karamoy kemarin mengajak kedua buah hatinya menonton sirkus di daerah Serpong, Banten. Menemani kedua anaknya, Lovely Maria Rumangkang dan Junior Mackenzie Rumangkang, Angel begitu tampak gembira, mulai dari menonton pertunjukan harimau, atraksi penari hingga pertunjukan gajah. Seperti apa kebahagiaan Angel Karamoy ketika bersama kedua buah hatinya menikmati waktu bersama? Simak keseruan Angel bersama dua buah hatinya yang terekam secara khusus oleh tim Waswas berikut ini. Hai pemirsa, Waswas sekarang kita lagi ngajak anak-anak ke sirkus nih sambil jalan yuk. Udah terlat, udah mau nonton harimau, iya kan? Iya Pertama si Lovely Nio takut banget kan? Mami, Mami takut gitu, takut macannya kenapa kenapa. Tapi aku kasih tau nggak, ini safety kok, ini aman gitu kan. Terus apalagi ya lucu, anjing-anjingnya lucu deh, lurut gitu ya deh. Tadi anjingnya lucu ya, Mami suka nggak deh? Iya anjingnya lucu, sama gajahnya ya deh. Iya, karena Nio sama Lovely kan suka binatang-binatang, terus suka atraksi-atraksi gitu, kayak sirkus kayak tadi. Terus yaudah akhirnya dibawa kesini, kebetulan kan juga lagi ada disini, jadi kesini deh. Tak hanya mengajak bermain di saat libur syuting, pemeran Fanny dalam sinetron Surga yang kedua ini pun kerap membawa kedua buah hatinya ke lokasi syuting. Selain tak ingin kehilangan momen kebersamaan dengan Nio dan Lovely, Angel pun ingin memperkenalkan dunia akting kepada kedua buah hatinya itu. Lalu benarkah Angel berharap ada yang mewarisi bakatnya di bidang akting? Kemarin ada yang nemenin Mami ke lokasi syuting, udah gitu ada yang bilang action sama cut, siapa ya? Siapa ya? Emang ada yang mau jadi sutradara? Hah? Hah? Emang jadi sutradara ya? Iya, iya katanya. Iya dikenalin karena aku sering bawa anak-anak syuting ke lokasi syuting, biar anak-anak tahu kerjaan mamanya apa. Gitu mamanya kalau syuting tuh ngapain? Akhirnya mereka semua tahu. Dan inilah kisah cinta sejati B.J. Habibi kepada Almarhumah istri tercinta. Tepat enam tahun pasca meninggalnya sang istri tercinta Almarhumah Ibu Ainun, mantan Presiden B.J. Habibi menyekar ke makam sang istri tercinta siang kemarin. Di samping nisan wanita yang disayanginya yaitu di Taman Makam Pahlawan Kalibata, B.J. Habibi larut dalam doa yang husu yang ditemani pula oleh kerabat. Seperti apa keharuan saat B.J. Habibi berdoa dan sempat terlihat menghapus air matanya di dekat pusara sang istri? B.J. Habibi berdoa dan sempat terlihat menghapus air matanya di dekat pusara sang istri. B.J. Habibi ayat ke dalam air matanya di dekat pusara sang istri, biar anak ini di dekat pusara sang istri. Cinta ini selalu untukmu Asalku takkan pergi Pernah habis meski kita Pernah habis meski Cinta sejati B.J. Habibie kepada Ibu Ainun yang sangat kuat memang telah menginspirasi begitu banyak orang Bahkan tidak hanya diceritakan kembali dalam buku Film pertama Habibie Ainun yang sukses membuat kisah cinta pasangan yang telah dipisahkan oleh maut itu Kembali difilmkan untuk kedua kalinya dalam film berjudul Rudy Habibie Saya mencintai Rudy Keluarga kami adalah keluarga Islam yang taat Kalau Nona benar-benar serius dengan anak saya Apa Nona bersedia pindah ke Indonesia dan menjadi Islam? Untuk Indonesia Saya tidak ingin ada kompromi apa-apa Asmur kalian semua akan dicambut Mereka Tolong Ini bukan pasaran negaramu Ini urusan negara saya Lalu 6 tahun pasca ditinggalkan Ibu Ainun Benarkah B.J. Habibie merasakan rindu dan kangen kepada almarhumah istri tercinta? Saya Saya kangen Jiwanya Ruhnya Manusianya Ngomel-ngomelnya sama saya Marah-marah Dan tapi Dia ngomel Dia marah Tapi penuh dengan perhatian dan sayang Itu yang Itu saya sangat rasakan Satu Yang dia tidak pernah Dan tidak akan meninggalkan saya sendiri Nah pemirsa usai sudah perjumpaan kita hari ini Jangan lupa saksikan was-was Dari hari Senin sampai dengan Kamis Mulai pukul 5.30 pagi Waktu Indonesia Barat Hanya di SCTV Satu untuk Semua Satu kesalahanku Mending Ini ku mulai bertanya Salahkah keinginan ini Tak tahu entah bagaimana Diriku cinta kepadamu Hanya bila kau membalas Wajar bila kau marah Seperti ini Kepadaku Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton